Saudara Komite Intelijen Daerah Provinsi Gorontalo menggelar vaksinasi door-to-door kepada warga pesisir di Desa Bongo, Kecamatan Batu Daapantai, Kabupaten Gorontalo. Vaksinasi door-to-door ini dilakukan karena banyak masyarakat yang kesulitan menjangkau lokasi pusat vaksinasi. Untuk meningkatkan capaian vaksinasi, Komite Intelijen Daerah Provinsi Gorontalo menggelar vaksinasi door-to-door kepada warga pesisir di Desa Bongo, Kecamatan Batu Daapantai, Kabupaten Gorontalo pada Rabu pagi. Vaksinasi door-to-door dilakukan kepada 200 warga, di mana sebagian besar merupakan penerima vaksin dosis pertama. Kabupaten Gorontalo, Suriono mengatakan vaksinasi door-to-door ini dilakukan bertujuan untuk lebih mendekatkan warga dengan petugas. Menurut Suriono, selama vaksinasi digelar, banyak warga yang kesulitan untuk menjangkau pusat vaksinasi karena jarak yang cukup jauh. Selain itu, warga Desa Bongo menjadi sasaran vaksinasi dari Komida Gorontalo karena desa ini merupakan salah satu desa yang masuk dalam 50 besar nominasi desa wisata terbaik. Kami ingin mendekatkan negara kepada masyarakat, itu alasan utama. Karena selama ini kendala utama kita dalam pelaksanaan vaksinasi adalah jauhnya pusat-pusat vaksinasi dari masyarakat. Ini yang harus kita dekati. Jadi untuk mempercepat jumlah vaksinasi yang kita pula, langsung melakukan kekuatan untuk menurut kepada masyarakat. Selain door-to-door, vaksinasi juga dilakukan secara terpusat di SMP Negeri 2 Batudaapantai, yang menyasar 700 masyarakat umum dan 200 pelajar.